Assalamualaikum guys kembali lagi di channelnya Kang Raden kuliner siang ini Kang Raden berada di kota Ciamis nih guys ini tepatnya di depan RSUD kota Ciamis nih ini sekarang Kang Raden mau mereview street food yang ada di sekitaran RSUD Ciamis nih guys ini banyak banget sih makanan mulai dari basho mie ayam dan lain-lain nih ayo kita hunting guys makanan semua tuh ada bubur makanan semua nih nih sepanjang jalan makanan semua nih hari ini Kang Raden mau hunting 2 bacang nih guys depan Kang Raden ada bacangnya ini ada bacang panas nih kita coba beliin ah bacangnya ya kan nih ini ada bacang nih guys Hai sebarang teh 10 dilurasa daging ayam sampai 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 mana iya iya ayam campur atuh Rp10.000-Rp10.000 tilunya ayamnya seperti sapi ayamnya dua sepenuh hijau hai hai kawan Sabu Sabrat ya abu versi every Hai bacang terus bacang isi ntar kita review teman-teman di rumah main penampakannya teman-teman ini baca ini tuh ini penampakan baca itu kita lihat dalamnya nih ini yang isi ayam teman-teman ini penampakannya tuh penampakannya itu ini kita cobain Bismillah ini tadi Kang Raden beri tiga Rp 10.003 teman-teman ini rasinya enak nih teman-teman jangan lambut nih cuma mungkin isinya kurang banyak lah ayamnya cuma dikit ini dicampur sama bawang daun teman-teman ya tuh ini dicampur bawang daun nih kita coba buka yang satunya lagi nih kita coba dibuka lagi nih kita cek dalamnya teman-teman nah ini yang sapi nih ini yang sapi tuh teman-teman nah ini sapinya tuh ini paling dikit nih udah lumayan ini kita cobain ini Bismillah teman-teman ini enak nih lumayan enak rasanya nih ini hitungannya harganya satunya Rp 3.000 berarti oke teman-teman sekian dulu review dari Kang Raden Kurin ini tentang street food ini nih ini bacang teman-teman jangan lupa di like di komen dan di subscribe teman-teman oke see you bye bye